Kamis malam, peningkatan volume kendaraan terjadi di gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat. Dari catatan pengelola tol, peningkatan mencapai 30% dibanding hari sebelumnya. Akibatnya antrean panjang kendaraan tak terhindarkan. Ekor kemacetan bahkan mencapai 4 km. Sebagai antisipasi, pengelola membuka 23 gardu tol untuk mempercepat transaksi. Rest area yang mobil keluar masuk rest area. Tadi itu, Pak? Iya, jadi sebenarnya jalan langsung. Dari mana mau kemana ini, Pak? Saya dari Tangerang, mau ke Wonosobo. Wonosobo? Iya. Tadi di belakang merayap, Pak? Lumayan, bagus. Sementara itu, lalu lintas di jalur arteri Pantura Kabupaten Cirebon, Jawa Barat juga padat. Ribuan kendaraan pemudik motor dan mobil pribadi berjalan merayap di beberapa lokasi. Seperti di Pasar Minggu, Weru, Pleret, serta jalan bypass. Kemacetan ini diprediksi masih akan terus terjadi hingga Jumat siang. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.